Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, ya. Oke, kembali lagi di perkuliahan analisis real. Ini pertemuan keberapa, ya? Tiga, ya? Berarti, ya? Tiga, Pak. Tiga, ya? Oke, ini saya lihat siapa saja yang sudah hadir. Oke, ini langsung saja, ya. Pada pertemuan sebelumnya, sebentar ya, saya izin share screen. Oke. Analisis. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sifat-sifat dari bilangan irasional. Selanjutnya kita mau membahas tentang perluasan konsep urutan pada sistem bilangan real. Oke, saya mulai seperti ini lagi ya. Kalau yang sudah kita kenal sebelumnya bahwa di sistem bilangan real itu ada satu aksioma nama yang kita kenal sebagai aksioma sembilan ya. Itu aksioma yang sangat terkenal di sistem bilangan real yang sudah kita kenal bersama. Yang itu menjadi dasar dari berbagai rumus aljabar pada bilangan real. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan apakah struktur aljabar hanya struktur satu-satunya yang ada pada sistem bilangan real? Jawabannya adalah ternyata ada yang lain. Jadi bukan satu-satunya. Ternyata ada lagi yang lain yang akan kita pelajari yaitu aksioma urutan. Nah, jadi ini selain aksioma sembilan, ternyata ada lagi yang lain yang menjadi dasar struktur di sistem bilangan real yaitu aksioma urutan. Nah, yang akan kita pelajari kali ini. Nah, sebelum kita pelajari lebih jauh, kalau kalian mendengar tentang istilah urutan, kira-kira apa yang terbersih di kepala kalian? Kalian ingatnya apa ketika mendengar istilah urutan? Coba. Terima kasih. Ya, gimana? Siapa aja nih? Tika Arnida. Tika Arnida, bisa dengar suara saya. Halo? Ada? Tika Arnida? Ada, Pak. Ya. Apa yang terbersih di benakmu ketika mendengar istilah urutan? Apa, tukang urut begitu? Susunan mungkin, Pak. Susunan, gitu ya? Oke. Mengurutkan ya, menyusun ya? Boleh, boleh. Ada yang lain lagi? Yang mau berkomentar? Jadi, mengurutkan dari yang ter kepada yang ter, ya. Misalnya dari yang terkecil kepada yang terbesar, misalnya ya. Kayak gitu ya? Mungkin ya? Tinggi, Pak. Mengurutkan anggota, Pak. Ya, oke, oke. Nah, sederhananya yang akan kita pelajari ini juga seperti itu ya. Bayang, jadi gini, gini, gini. Kita ingat kembali ya, tujuan dari perkulian ini adalah berpikir kritis ya. Kita berpikir ke kerangka teorinya. Sekarang saya ajak kalian membayangkan begini ya. Seandainya kita tidak bisa membandingkan dari bilangan real itu, mana yang besar dan mana yang kecil. Pertanyaan saya, apakah dengan tanpa membandingkan atau kita tidak bisa membandingkan mana yang besar, mana yang kecil, apakah kita masih bisa menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, membagikan? Membagi, gitu. Dari antara dua bilangan real. Bisa enggak? Ini asumsinya kita tidak tahu. Kita tidak bisa membedakan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Apakah menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, membagi, masih bisa dilakukan? Nah, yuk. Hakim, menurutmu gimana Hakim? Ini break, advance aja gimana. Bisa diulang Pak, tadi terkeluar ujung bulan Pak. Gini, kita akan berbicara tentang urutan. Tadi ceritanya adalah urutan itu mengurutkan misalnya dari yang terkecil kepada yang terbesar. Jadi, bilangan itu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, pertanyaan saya. Pada sistem bilangan real, anggaplah dua bilangan real, gitu ya. Dua bilangan real. Terserah lah dua bilangan realnya berapa-berapa. Nah, misalnya dua bilangan ini kita tidak ketahui secara pasti mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Apakah kita masih bisa menjumlahkan, mengurangkan, mengkali, membagi dari dua bilangan tersebut? Meskipun kita tidak tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Menurutmu bisa nggak? Bisa Pak, harusnya. Bisa ya? Bisa, bisa. Yang punya pendapat tidak bisa ada nggak? Di sini. Ya. Jadi, jawabannya bisa ya. Jadi, masih bisa gitu. Kan, tanpa kita mengetahui mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Artinya apa? Jadi, aksioma sembilan atau struktur aja bar masih tetap jalan meskipun sistem bilangan real itu tidak dilengkapi dengan urutan. Atau kita tidak tahu mana, apakah satu lebih besar daripada dua, atau dua yang lebih besar daripada satu, gitu. Tetapi, dalam hal ini belum lengkap sepertinya, ya. Belum lengkap, gitu. Akhirnya kita tidak bisa membandingkan bahwa satu itu lebih besar daripada dua, atau dua lebih besar daripada satu, gitu. Tanpa ada urutan. Maka dari itu, kita lengkapi lagi sistem bilangan real ini dengan satu aksioma tambahan, yaitu aksioma urutan. Nah, aksiomanya seperti apa? Mari kita perhatikan slide saya yang ada di depan ini. Aksioma 2.1. Ada himpunan. Nah, ini aksioma ya. Aksioma itu adalah kesepakatan bersama. Jadi, seperti definisi dia. Tetapi, di sini bentuknya berupa pernyataan. Kalau definisi kan hanya penamaan saja. Nah, kalau ini, ini berupa pernyataan. Ada himpunan R+. Kita anggap benar ya, bahwa dalam sistem bilangan real ada simpunan yang saya namakan sebagai R+, yang merupakan subset daripada R. Sehingga berlaku, satu, jika ada A di ini anggota R+, maka jumlahannya nanti akan kembali menjadi R+. Dua, jika ada dua bilangan, A, B, sebarang kita ambil dari R+, maka perkaliannya juga akan kembali menjadi anggota R+. Jadi, dia tertutup terhadap penjumlahan dan tertutup terhadap perkalian. Kemudian, nah, ini aksioma yang paling penting, yang nomor tiga. Nama aksioma ini dinamakan aksioma trichotomy. Aksioma trichotomy. Nanti kalau ada ujian, tuliskan aksioma trichotomy. Maka kalian akan menuliskan ini ya. Jika ada A anggota bilangan real, maka tepat salah satu berlaku. Entah A-nya yang anggota R+, atau A sama dengan 0, atau negatif A-nya yang anggota R+. dan 0 bukan anggota R+. Coba saya tanya si siapa lagi ya, belum ya. Rika Ayatul Rahida, bisa dengar saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya punya pertanyaan begini, 0 itu positif, negatif apa? Bukan keduanya? Positif. Mungkin. Mungkin. Waktu dikalkulus gimana? Diajarkan nggak apa? Kayaknya positif, Pak. Positif? Tinggi. Saya tanya yang lain. Fitri ada? Fitri ada? Ada, Pak. Fitri, 0 itu positif, negatif, atau tidak keduanya? Tidak keduanya. Tidak positif, tidak negatif juga ya? Iya. Iya. Jadi, kita akan belajar itu ya nanti ya, dari sini ya. Cuma yang kita lihat di sini adalah yang keempat adalah 0 bukan anggota R plus ya, di sini. Jadi, 0 bukan anggota R plus. Nah, kemudian R plus ini, selanjutnya kita namakan himpunan bilangan positif. Coba kalau kita perhatikan ya, bilangan positif ditambah bilangan positif, hasilnya positif lagi nggak? Positif. Nah, positif lagi kan? Positif kali positif, positif nggak? Positif. Nah, oke. Kalau kita sebut satu bilangan real, coba sebut satu bilangan real, Miss. Coba. Berapa, Fitri, ya? Terserah lah. 25. 25. Maka, tepat salah satu ya. Entah dia bilangan positif, entah dia bilangan negatif, atau dia sama dengan 0. Benar nggak? Saya ulang. Entah dia positif, entah dia negatif, entah dia sama dengan 0. Benar nggak? Ada nggak yang bilang yang tidak berlaku tepat ketiganya gitu? Bukan positif, bukan negatif, bukan 0 juga gitu. Ada nggak? Tidak ada. Nah, tidak ada kan? Berarti benar ya. Nomor tiga ini kita sepakati. Nah, empat poin ini disebut aksioma urutan. Sebenarnya mengarah aksioma urutan lebih kepada yang tiga ini ya. Empat ini lengkap saja. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita punya, kita buat simbol ya. Kita sepakati sebuah simbol baru. Jika a anggota R plus, maka kita tulis sebagai, Nah, maka kita tulis sebagai ini ya. Nah, a lebih dari 0 gitu. Kalau dia anggota R plus. Jika a anggota R plus digabung dengan 0, maka kita tulis sebagai a lebih dari sama dengan 0. Perhatikan ini ya. Kalau nanti ketemu simbol ini, saya, kalau saya tanya ini apa artinya, maka kalian harus jawab ini. Dengar semuanya? Jika saya tanya apa itu artinya a lebih dari 0, maka kalian harus jawab a anggota R plus. Taham? Taham, Pak. Apa artinya a lebih dari atau sama dengan 0? Maka artinya adalah a anggota R plus digabung dengan simpunan 0. Nah, begitu. Selanjutnya. Nah, ini pelupaan ya. Nah, ini negatif. Jika negatif a anggota R plus, maka ditulis a kurang dari 0. Jika a anggota R plus digabung dengan 0, maka ditulis a kurang dari atau sama dengan 0. Selanjutnya, jika a dikurang b anggota R plus, maka ditulis a lebih dari b. Jika a kurang dari b anggota R plus digabung dengan impunan 0, maka ditulis a lebih dari atau sama dengan b. Nah, potas selainnya boleh lah. Begini, boleh. Sama saja artinya dengan ini. Begini dengan ini. Nah, yang jelas adalah di sini yang perlu ditekankan adalah setiap simbol A definisinya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Lanjut, ya. Nah, setelah kita ada definisi, lalu ada teorema. Teorema 2, 3 di sini. Untuk setiap A, B, C, bilangan real, berlaku jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C. Selalu seperti itu. Kemudian, jika A lebih dari B, maka jika ditambah di kedua ruas, itu tidak akan merubah tanda lebih darinya. Atau A plus C lebih dari B plus C. Kemudian, jika A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka C atau C kali A lebih dari A lebih dari C kali B. Jika A lebih dari C kali A lebih dari C kali B. Nah, jadi berubah ya tandanya. Kalau C-nya kurang dari 0. Jika A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih dari 0. 6, 1 itu lebih dari 0. Kemudian, N itu lebih dari 0 untuk setiap N anggota bilangan asli. Nah, itu teorema-teorema yang terlahir berdasarkan definisi ini. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Selanjutnya kita akan buktikan. Sebelum ke sana ada pertanyaan dulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Sepertinya paham ya? Paham berarti latihan. Ntar dulu. Saya mulai dulu ya. Apa ini? Ada buktinya di sini. Sudah. Oke. Oke, di sini ada contoh buktinya ya. Ntar dulu nih. Yang dibuktikan apa nih? Oh ini yang ini Ini bukti yang nomor Empat ya Empat Sudah dibuktikan di dalam contoh Ya enggak sama enggak Punya kalian sudah ada enggak ini Di slide yang saya bagi Ada Pak Ada ya Oke Kita buktikan Jika A lebih dari B dan C kurang dari 0 Maka C A kurang dari C B Perhatikan di sini A kurang dari E A lebih dari B Artinya apa Artinya adalah Nah ini kan Maka Di sini A dikurang B Anggota R plus Kemudian C kurang dari 0 Artinya Negatif C anggota R plus Karena negatif C anggota R plus Maka Karena R plus kan tertutup terhadap perkalian kan Jadi positif dikali positif Sama dengan positif lagi Jadi ini positif lagi Jadi ini positif lagi A kali C A kali negatif negatif A C Negatif 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 C plus B C Menjadi B C kurang A C Jadi itu adalah plus atau positif A Terima kasih telah menonton Jadi kalian sudah faham atau ada pertanyaan? selanjutnya kalian ya nanti kalian ini ada beberapa ya oh tapi nomor 123 nya belum ada ya belum ada 123 nya nah 123 nya itu oke saya lanjutkan lagi kalau tidak ada pertanyaan ada pertanyaan dulu kira-kira kalau disuruh membuktikan begini bisa enggak nah sebelah saya tanya kira-kira bisa enggak wafik wafik saya dengar saya wafik iya pak kira-kira kalau disuruh membuktikan bicara dengan suara bapak sendat-sendat tes-tes suara saya jelas iya kira-kira kalau wafik disuruh membuktikan ya membuktikan teorema-teorema ini ya itu bisa enggak atau ada yang masih belum paham nih masih agak bingung pak nah maksud saya itu bilang gitu kalau agak bingung lang gitu jangan bingung yang dimarkanya itu pak nah yang dimarkanya itu pak yang jangan halo wafik bisa dengar saya Tadi yang bagian yang dibuktinya itu Pak Bagian buktinya Oke bagian buktinya ada maka Oh yang ini Yang ini ya Oke Dari sini sampai sini Paham ya Paham Oke Karena negatif C anggota Airplus Bisa dipahami enggak Paham Bisa Karena ini kan Nah tadi Karena ini maka ini Oke Maka ini Ini kan positif ya Betul Ini positif ya Ini positif Positif bukan negatif Negatif Kenapa negatif Nah disini ya Oke Saya mencoba Menelisik akarnya gitu Akar yang kalian tidak bisa Maksudnya itu Saya mau Mendeteksinya sampai ke akar gitu Biar kalian Paham Alur cerita Analisis serial itu Seperti apa gitu Nah oke Kenapa ini negatif Untuk Ravik Karena ada Tandem negatif Kenapa Belum tentu Saya bisa tulis Negatif Negatif satu Positif atau negatif Positif Nah Jadi belum tentu Apa yang Ada negatifnya Selalu Negatif Bisa diterima Penjelasan saya Bisa Nah sekarang Pertanyaan saya kembali Positif atau negatif Positif Tau dari mana Yang Bagian dari Bilangan real Positif Iya Betul Karena anggota R plus Setiap anggota R plus Selalu Positif Oke Bisa dipahami Bisa Pak Serius Beneran nih Jangan Jangan ini ya Maksudnya Kalian bilang gitu Kalau tidak paham Ada gak lagi Masih belum paham gitu Coba di ini Yang Yang Min A B Yang dalam kurungnya Itu kenapa Ini Yang Setelah Maka Ini positif kan Iya gak Ini positif gak Ini positif Ini positif Betul Yakin Bener nih Serius nih Kamu yakin ini positif gak Iya positif Positif Kali positif Hasilnya positif gak Positif Berarti ini dikali ini Hasilnya Positif Nah Oke Kita kalikan Ini dikali ini Kan hasilnya ini kan Ini positif Ini positif Berarti Berarti Hasilnya Yaitu ini Juga positif kan Nah Bisa terima Ini Yang ini Distributif Biasa Kalau yang ini Terjadi Ini Ini Oke Iya Pak Paham Paham ya Oke Nah Kira-kira bisa gak Menggubtikan Dengan model Seperti ini Insya Allah Bisa Pak Insya Allah Bisa ya Oke Yang lain Yang lain Siapa lagi Belum Farina Syahida Farina Syahida Iya Pak Oke Farina Syahida Kira-kira Kalau diminta Membuktikan Teorema ini Yang lain Bisa gak Atau ada Sesuatu yang menjadi Kendala Masih Insya Allah Bisa Pak Bisa Semua yang saya jelaskan Bisa dipahami Bisa dipahami Pak Oke Nah yaudah Sip Ya Yang lain Ada pertanyaan Tidak ada Nah Saya Saya izin Melanjutkan dulu ya Sebelum kalian Melatihan Ini biar contohnya Banyak gitu Oke lanjut ke Halaman selanjutnya Halaman 10 Nah Ini bukti Untuk nomor 6 Dan bukti Untuk nomor 7 Perhatikan Teorema nya Adalah 1 Lebih dari 0 Tau dari mana 1 lebih dari 0 Nah Maka Kita Membuktikannya Berdasarkan Yang 5 1 itu kan Tidak sama dengan 0 Ya Dan 1 Kwadra Adalah 1 1 tidak sama dengan 0 Dan 1 kwadrat Adalah 1 Padahal Berdasarkan Teorema 5 Teorema yang 2 3 Poin 5 Itu Kalau dia tidak sama dengan 0 Maka kwadratnya Pasti positif Nah Akibatnya 1 kwadrat Itu sama dengan 1 Itu juga Positif Terbukti Nah Bukti nomor 6 Gampang gitu Nah Selanjutnya Untuk yang nomor 7 Kita menggunakan Induksi matematika Oh enggak Enggak Ini kontradiksi ya Sebenarnya induksi matematika Juga bisa gitu Tapi disini Menggunakan Apa ini Oh iya ya Ini Induksi matematika Induksi matematika Bisa gitu Sebenarnya Bisa menggunakan Induksi matematika Tapi disini Kita lihat Disini Buktinya Menggunakan Kontradiksi ya Iya enggak sih Bentar Bentar Oh iya Ini Tidak ada Bilangan positif Terkecil Perhatikan Hal berikut Karena 2 Sama dengan 1 plus 1 Lebih dari 1 Maka Bentar Ini Yang dibuktikan apa nih Kayaknya bukan ya Coba Saya buktikan yang nomor 7 Buktiknya sendiri saja Sini ya Saya bikin Tersendiri Hanya Itu Bukti untuk yang lain Saya tambah halaman Saya ganti saja Kan 1 lebih dari 0 Sudah terbukti ya Tadi ya Nah Akan dibuktikan N itu Lebih dari 0 Untuk setiap N Anggota Bilangan Asli Nah Bukti dengan induksi Dengan induksi Matematika Nah Boleh Menggunakan induksi Matematika ya P1 1 lebih dari 0 Benar Benar ya Karena ini sudah terbukti Sekarang Asumsikan PK Asumsikan Benar Asumsikan K Eh Gak bisa cuy Kalau begini Jadinya Malah lucu ya Tapi gak apa-apa Asumsikan K Lebih dari 0 Ya Bentuk setiap K Bilangan asli Maka PK Plus 1 Ini harus dibuktikan Bahwa dia juga Lebih dari 0 Nah Caranya begini Kan K Itu diasumsikan Lebih dari 0 Ya benar ya Jadi Sekarang K Lebih dari 0 Maka Berdasarkan Ini Maka K Plus 1 Itu lebih dari 0 Plus 1 Yang ini Adalah sama dengan 1 Yang ini lagi Dia lebih dari 0 Jadi K Plus 1 Juga Lebih dari Jadi Terbukti Berdasarkan Induksi Matematika Bahwa N Lebih dari 0 Untuk setiap N Anggota N Jilangan asli Oke Jadi begitu ya Nah Untuk Bukti-bukti Ini Ada pertanyaan Dulu Bisa dipahami Candra Candra Ada gak Candra Eh gak Ada Cuy Siapa yang Deket dengan Candra Disini Ada gak Candra tuh Temen Temen deketnya Siapa Di kelas siapa Biasanya Andini 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 Mainasari Fatimah Rani Asia Anak-anak MBKM Semua ya Oh ya Ya Oke Tadi pagi Saya sudah Ketemu Candra Ya Tapi Nantilah Kita lihat lah Semoga Nanti ada Perkembangan Dan dia mau kembali lagi Kuliah Emang kuliah apa yang Berkelompok dengan Candra kuliah apa saja Maksudnya yang Dengan tanpa Candra Akhirnya kelompok Macet gitu Pekerjaan kelompok Macet Ada gak Kalau untuk Kelompok Ada penghaian Cuman semalam Itu Mata kuliah Kapital selekta Kan sudah dibagi Minggu-minggunya nih Misalkan Kayak minggu ini Kan seharusnya Candra sama Farina Karena Yang maju Yang maju Karena Candra Ini Kadada Respon apa-apa Loh Pak Jadi Diubah jadwal lagi Itu aja Bang semalam Oh akhirnya Diubah jadwal ya Yang akhirnya Kalian harusnya Beres Saat itu Gara-gara Berubah jadwal Lalu Tentu Tunda lagi Gitu ya Oh Begitu Berarti ya Itu Kapsel Bukhia kan ya Tinggi pak Sebenarnya kalian bisa ya Nanti Komplain ya Maksudnya Mengajukan Ini Mengusulkan gitu ya Terhadap Dosen pengampunya Untuk Bagaimana ini Solusi alternatifnya Harus dicarikan Itu hak kalian ya Untuk menonton itu ya Supaya Pemenuhan Pembelajaran kalian Tetap Tidak terhalang Nah itu Tapi nanti Dari saya Mungkin saya akan Komunikasikan juga Dengan dosen pengampunya Dan dari kalian Sebenarnya Bisa juga gitu Walaupun kalian Tidak harus menunggu saya Sudah pangkai semalam Oh Iya Sip Oke Kembali lagi Ada pertanyaan Semua yang saya jelaskan Ini ada yang membingungkan Enggak Jangan bertanya pak Ya Silahkan Yang bagian P Buka kurung K plus 1 Terus Maka K plus 1 Lebih dari 0 Plus 1 Sama dengan 1 Lebih dari 0 Yang bagian itunya pak Masih bingung Kan kita sudah Sepakati Di teori Menurutnya Bahwa Jika A Lebih dari B Maka Ditambahkan Angka Berapapun Di sini Di kiri dan Di kanannya Maka Dia akan Merubah Tanda Sama dengan Eh Tanda lebih darinya Nah Maka C Ini kita anggap 1 Boleh kan A lebih dari 0 Sudah Jadi kita Tambahkan Bilangan Berapapun Disambahkan Tetap Seperti ini Jadi Jadi Pak Ami Oke Jika tidak ada Pertanyaan Maka Saya beri Waktu Kita sampai Jumlah Berapa sih Jam 20 20 20 Untuk Mengerjakan Nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Kerjakan yang Paling mudah Terlebih dahulu Silahkan Kita ada pertanyaan Ya 1 2 3 Ya 1 2 3 Ya 1 2 3 Karena yang 4 kan Sudah ya 4 5 6 7 Sudah 4 5 6 7 Sudah saya Buktikan Slide Sama yang Tadi Ini Jika ada Slide yang Perlu Saya tampilkan Lagi Bilang Pak Tampilkan Slide Halaman Tampilkan 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 Terima kasih. 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 Gimana? TES. 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 Semua sudah selesai. Ada yang kesulitan? Jadi berapa orang yang hadir hari ini? Terima kasih. Analisis real. Ada, Pak. Chandra? Chandra ini dari awal nggak pernah hadir ya? Dea Okazisa? Hadir, Pak. Karina Syahida? Hadir, Pak. Fitriya? Hadir, Pak. Hari, Juanda? Hadir, Pak. Liz Nadia? Mohd Fitri? Mohd Fitri ada? Mohd Fitri ada? Sudah ada. Arika Yatul Rahida? Hadir, Pak. Tika Arnida? Ada, Pak. Wafiq? Hadir, Pak. Yudis? Yudis ada? Tidak ada, Pak. Hakim? Ada, Pak. Hari ini tangga 7 ya. Suju kurutan. Iya. Terima kasih. 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 Jadi jika A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka CA lebih dari CB. Buktinya diketahui A lebih dari B artinya A dikurang B anggota R+, C lebih dari 0 artinya C anggota R+. Jadi karena C anggota R+, jadi maka A dikurang B dikali C sama dengan AC dikurang BC. Jadi terbukti CA lebih dari BC atau BC kurang dari CA. Oke, pertanyaan saya emang kenapa kalau AC dikurang BC? AC dikurang BC. Kan itu... A kurang B dikali C itu hasilnya memang AC kurang BC gitu. Terus kenapa gitu? Kamu mau menunjukkan bahwa dia lebih dari. Bagaimana kamu mau menunjukkan bahwa dia lebih dari? Itu berdasarkan teorima, Pak. Enggak, enggak kayak gitu. Enggak usah ini deh, coba main logika aja gitu. Emang kalau A kurang B kali C, A-nya AC-nya pasti lebih besar ya? Belum bentuk. Nah, berarti belum cukup informasinya. Nah, yang kurang apa yang kurang? Kira-kira apa? Coba yang tahu, coba komen. Apa yang kurang? Harusnya ditambahkan apa? Anggota R+. Nah, itu. Anggi, ketinggalan. Sip lah, ditambahkan ya. Tulis. Oke. Silahkan kembali. Nah, mungkin itu saja ya. Perkulisan kita sampai di situ dulu. Ada pertanyaan dulu? Di sana. Nah, intinya kalau dari latihan kalian ini sudah cukup bagus ya. Saya lihat sudah banyak yang bisa mengikuti alur analisisnya. Jadi, menurut saya kalian sudah bisa menganalisis ya. Sebagian besar kalian sudah bisa menganalisis. Hanya beberapa poin-poin kecil aja tadi yang perlu diperbaiki. Jadi, cukup memuaskan. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri saja sampai di sini. Kita akhiri dengan mencapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salah hilang, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih.